Dari kasus penipuan terkait perebutan villa yang menjerat Jeremy Thomas ternyata belum juga selesai. Oke dan kemarin istri dari lawan Jeremy Thomas dalam kasus tersebut melaporkan Ina Thomas ke pihak berwajib. Nah ini sebenarnya apa sih yang terjadi berikut informasinya. Belum usai kasus penipuan terkait perebutan villa yang menjerat Jeremy Thomas, sang istri Ina Thomas kemarin dilaporkan oleh model bernama Maratul Habibah yang merupakan istri dari lawan Jeremy Thomas dalam kasus yang menjeratnya. Maratul yang merasa disudutkan atas postingan Ina Thomas di berbagai media sosial kemarin mendatangi bares krim Polri dengan didampingi kuasa hukumnya untuk melaporkan desainer tersebut. Teman-teman hari ini kami melaporkan seseorang yang bernama Ina Indayanti alias Ina Thomas, istrinya Jeremy Thomas. Dalam hal ini kita laporkan telah melakukan klinik pidana pengansaman dan pemerasa melalui media sosial. Jadi pasal yang kami ajukan ke penyidik di bares krim itu pasal 369 KUHP, Jungto pasal 29, Jungto pasal 45 Undang-Undang ITE, Jungto pasal 55 KUHP. Hukuman maksimum adalah 12 tahun. Pokoknya setiap kali saya seperti terteror gitu, seperti kalimat-kalimat terornya ya banyak yang tidak pantas sih. Ya dibilang saya penipu, terus ya banyak lah secara fisik. Ya pokoknya lebih dari, menurut saya sih lebih daripada kata-kata binatang ya, karena membuat saya jadi depresi, jadi kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan dari orang lain karena dibilang penipu dan segala macem lah gitu lah. Dan itu setiap hari gitu. Ina Thomas dan Jeremy Thomas memutarbalikan semuanya, bahwa semua properti yang dimiliki oleh klien saya adalah milik Jeremy Thomas dan Ina Thomas, yang pada kenyataannya secara hukum adalah milik klien kami. Jeremy Thomas yang mewakili sang istri, membantah jika istrinya melakukan tindak pidana pengancaman dan pemerasan. Karena menurutnya apa yang dilakukan sang istri, hanya sekedar mempublikasikan bukti dan fakta yang sudah diakui oleh pihak kepolisian. Tentu istri saya melihat fakta dan peristiwa tersebut, memberitahukan fakta apa yang dikatakan istri saya tidak ada yang menjelekan loh. Tidak ada yang dijelekan sama sekali. Apa yang dipus oleh istri saya adalah produk fakta. Faktanya dia mengakui hutangnya 10 miliar. Faktanya dia sudah menerima uang 8,5 miliar untuk membayar sejumlah hutang-hutangnya mereka. Nila Yasman waktu itu memelaporkan dia kepada polisi, kamu silakan tanya ke Ibu Nila. Akhirnya saya bayarin hutang dia 1 miliar. Tiba-tiba dia sangkal, kami tidak pernah menjual vila kepada siapapun sejumlah 10 M. Memang dia tidak pernah menjual vila kepada saya. Yang menjual adalah Patrick. Dan sudah disaksikan oleh notaris. Pakai akta perjanjian. Dan uang hasil tersebut sudah dinikmati oleh dia. Sudah dinikmatin oleh dia. Banyak bukti saya yang bukan seperti ini. Oke? Menanggapi pelaporan terhadap sang istri, Jeremy, dan tim kuasa hukumnya, mengaku akan segera membalas laporan Maratu dengan menempuh jalur hukum. Harusnya saya yang melaporkan dia. Sudah bagus istri saya kasih klarifikasi, kasih media sosial kepada orang. Hati-hati. Jangan Anda pernah terjebak oleh rayuan, tipuan, Maratul Habibah yang mengatakan vila itu belum terjual. Vila itu sudah terjual. Ini hasilnya dinikmatin oleh dia. Nih, yang dia begini. Sekarang pertanyaan saya, boleh dong saya lapor dia dengan dia berbohong? Boleh. Boleh, kan? Ini banyak nih. Fakta-fakta dari orang. Boleh. Anda sudah menerima uang ini? Oh, belum, belum, belum. Ini ada buktinya. Ya, satu kebohongan, Anda butuh seribu kebohongan untuk menutupi semuanya. Laporan Ina Thomas oleh Maratul Habibah ini bermula dari kasus perebutan properti berupa tanah dan bangunan di Bali yang melibatkan masing-masing suami mereka sejak tahun 2014 lalu. Well, semoga saja kasus ini bisa cepat menemukan titik penyelesaiannya ya, Good People. Kalau kita berbicara mengenai jual-beli, sengketa, dan permasalahan gitu ya, yang menyangkut kasus hukum baik perdata dan akhirnya mungkin dipidanakan gitu ya. Saya yakin kalau orang yang melakukan jual-beli, orang-orang yang memang ekspert di bidangnya gitu ya, pasti tahu gimana caranya untuk melakukan hal yang sah gitu, yang sesuai dengan ketentuan hukum, sesuai dengan pasal jual-beli dan sebagainya, supaya nggak terjerat masalah di kemudian hari. Kalau kita lihat ya, tarik ulur masalah ini, tadi lihat pernyataan dari Jeremy Thomas bahwa dia sudah mempunyai bukti-bukti bahwa ada akte notaris antara jual, ini sifatnya jual-beli antara vila ya. Oke, sebutilah kalau saya lihat lagi, sebutilah ini masalah bukan masalah jual-beli, tapi kata-kata, mungkin kata-kata Inna Thomas di dalam sosial media ini menjadi, kalau saya sempat baca gitu ya, capturannya, agak sifatnya implisit gitu. Oh oke. Mungkin ada ketersinggungan, ada ketidakenakan. Sekarang kan gitu, kita tidak suka dikritik lewat sosial media, kita boleh kasih laporan sama polisi. Namun gini, ini pelajaran buat kita semua bahwa kita harus berhati-hati dalam bertutur kata, apapun sifatnya, baik lisan, maupun beli lisan, betul banget. Tapi yang pastinya urusan ini, sengketa jual-beli dan sebagainya, mudah-mudahan segera ada jalan keluarnya. Kalau memang harus ditempu lewat jalur hukum, mudah-mudahan nggak kepanjangan. Benar. Iya kan? Oke. Kita mulai.